Pemerintah kota Mataram memperingati HUD TNI ke-75 tahun bertempat di Aula Pendupu Wali Kota Mataram Hadir pada acara tersebut Dandim 1606 Lombok Barat, Kolonil ARM Gunawan Kapol Resta Mataram Kombes Pol Guntur Herdi Trianto, Bupati Lombok Barat Haji Fauzan Holid beserta anggota Porkopimda Kota Mataram Kapol Resta Mataram Kombes Pol Guntur Herdi Trianto menjelaskan Lomba Kampung Sehat telah memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat dan semangat melakukan persiapan, menghiasi setiap lingkungan serta mau mentaati protokol kesehatan COVID-19 Sementara itu kolaborasi TNI, Polri dan pemerintah kota Mataram berhasil menekan penyebaran COVID-19 baik di tingkat lingkungan, kelurahan, kecamatan, bahkan tingkat kota Mataram Sampaikan bahwa saat ini alhamdulillah penyebaran COVID-19 di Mataram ini sudah semakin menurun dan saya sampaikan bahwa dari 50 kelurahan yang ada di Mataram yang awalnya semua zona merah sekarang alhamdulillah sudah bergeser dimana zona hijau saat ini ada sekitar 27 zona 27 wilayah kemudian 21 zona kuning dan 2 zona korek jadi alhamdulillah Mataram sampai saat dengan ini sudah tidak terkata lebih lanjut wali kota Mataram ucapkan selamat pada TNI yang merayakan ulang tahun ke-75 pemerintah kota Mataram juga apresiasi kesiap siagaan TNI selama bekerja sama dalam penanganan gempa maupun dalam menghadapi pandemi COVID-19 di kota Mataram tidak hanya itu wali kota beri penilaian positif terhadap sinergi kerja dari TNI Polri pada masyarakat sehingga melahirkan kedekatan harmonisan sebab selama pandemi program dilakukan bisa meredam penyebaran COVID-19 di antaranya program penanganan COVID-19 berbasis lingkungan dan program lomba kampung sehat oleh Polda NTB semangat deklarasi Mataram menuju zona hijau sejalan dengan program lomba kampung sehat yang telah mencapai tahap pengumuman di tingkat kota Mataram dan Lombok Barat ucapkan kode TNI yang ke-75 saya tersama pribadi tersama pemerintah kota Mataram tersama warga masyarakat kota Mataram ucapkan selamat kode yang ke-75 TNI akhir acara dilakukan pembagian penghargaan pada pemenang lomba kampung sehat tingkat kota Mataram, Lombok Barat yang juara satu desa Gegelang, Lombok Barat mendapatkan piala, sertifikat dan uang pembinaan sebesar 45 juta rupiah juara dua kelurahan dasar Cermen, kota Mataram mendapatkan piala, sertifikat dan uang pembinaan sebesar 35 juta rupiah kemudian juara tiga desa sesawat kebupaten Lombok Barat yang mendapatkan piala, sertifikat dan uang pembinaan sebesar 25 juta rupiah dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Aziz Safroni, Tim GED TV melaporkan